Sejumlah rumah warga di tiga kelurahan di Kecamatan Cibiber, Kota Cilegon dilanda angin kencang pada selesai petang kemarin. Angin kencang tiba-tiba saja menerjang rumah warga setelah sebelumnya diguir hujan lebat. Meski tidak ada korban jiwa, angin kencang hanya merobohkan pepohonan dan sebagian atap rumah. Untuk korban jiwa kita tidak ada ya. Tapi untuk korban materi memang ada di dua titik Cibiber ini. Yang pertama itu di SMP 5 ya, SMP 5. Itu mobil yang ketimpa pohon, dan yang kedua itu di Mas Cibiber juga, itu di Bundaran Prumnas ya, itu atap terbang, rusak ya. Terus mungkin satu lagi di ini, billboard ya, billboard di permpatan JRS ya. Itu mungkin yang memang secara materi ya. Sementara itu, bencana angin kencang ini merobohkan sebuah papan reklama berbentuk billboard di kawasan simpang PCI, tempatnya di pintu masuk Jalan Lingkar Selatan. Dari pas angin kencang, hujan lewat, angin semula mulai dari ini tenda sampai itu berputar di tadi ini. Sangat berputar di sini. Dari moyo kutung akan anginnya yang tidak ada korban. Akibat kejadian ini, ruas jalan di kawasan simpang PCI mengalami kemacetan. Lantaran tak sedikit pengguna jalan yang memperlambat laju kendaraannya untuk melihat peristiwa tersebut. Susun Yatuan Hayati, Kota Cilegon melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!